Di tengah kesibukan keseharian, seringkali kita lupakan satu hal penting, kesehatan. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit asam urat. Namun, bagaimana jika ada cara alami yang dapat membantu meredakan rasa nyeri tanpa efek samping? Mari kita simak terapi jeruk nipis. Menurut laporan Hu, prevalensi asam urat di Indonesia cukup tinggi. Diperkirakan sekitar 68 persen populasi di atas usia 34 tahun menderita kondisi ini. Dalam artian, dari 100 ribu orang di Indonesia, 840 di antaranya menderita penyakit asam urat. Sementara itu, berbicara mengenai asam urat penyakit yang satu ini memang tidak bisa disembuhkan secara total. Namun, ada harapan. Terapi jeruk nipis, dengan kandungan vitamin C dan asam sitratnya, dapat membantu melarutkan asam urat dalam tubuh. Untuk menjadikan jeruk nipis sebagai obat alami peredakan nyeri asam urat pun sangat mudah. Kita hanya butuh menjadikan jeruk nipis sebagai air rendaman alias infus water. Infus water bukanlah air sembarang air. Infus water mengandung vitamin, nutrisi, dan mineral yang baik untuk tubuh. Membuat air rendaman jeruk nipis pun tidak sulit. Cukup potong jeruk nipis, masukkan ke dalam air matang, dan diamkan dalam kulkas selama 4-5 jam. Untuk hasil yang maksimal, minumlah air rendaman jeruk nipis secara rutin. Serta hindari makanan yang mengandung purin tinggi. Jadikan terapi jeruk nipis sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Mulailah hari ini, dan rasakan perbedaannya. Terima kasih telah menonton!